PEMBUBARAN 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 Menurunkan sekitar seribu personil termasuk backup TNI Dari Jayapura, Papua, Edisi Swanto Ainews melaporkan Jelang bulan Ramadan, Mama di Pandeglang, Banten berdesakan menyerbu operasi pasar murah minyak goreng Pemerintah menetapkan satu Ramadan jatuh pada hari Minggu 3 April 2022 Manchester United resmi perpanjang kontrak Bruno Fernandes hingga empat musim mendatang Halo, selamat malam pemirsa. Penertiban PKL di kawasan Pantai Padang, Kota Padang berujung ricu Seorang pedagang mengamuk saat lataknya disita oleh petugas Satpol PP karena berjualan di trotoar Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah Ainews Malam selengkapnya Pedagang kaki lima ini emosi dan mengamuk saat petugas Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban di pinggir Pantai Padang, kawasan Simpang Hayamuruk, Kota Padang Karena kesal, pedagang ini mencoba menghancurkan kaca gerobaknya dengan batu Dengan siga petugas menghalangi dan langsung menenangkannya Untuk menghindari kericuhan, para pedagang kaki lima akhirnya menertibkan dagangannya sendiri Bapak hari ini sudah kita data kemarin sudah diberikan peringatan 1x24 jam Dia tidak juga menghindarkan Akhirnya hari ini kita bersihkan dan melapak sebanyak lebih kurang 28 PKL yang kita tetapkan hari ini Razia penertiban PKL ini digelar petugas untuk menciptakan kenyamanan jelang masuknya bulan Ramadan dan Idul Fitri Sebanyak 20 PKL yang berjualan terpaksa ditertibkan dan jika melanggar akan ditindak Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan Hujan deras yang melanda Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta Jumat dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir dan tanah longsor Satu orang meninggal dunia dalam peristiwa itu Hujan deras pada Jumat dini hari mengakibatkan banjir dan tanah longsor Di sejumlah lokasi di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon, Hokap, Kulonprogo, Yogyakarta Puluhan titik longsoran terjadi di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon, Hokap, menutup jalan hingga rumah warga Di papak berongkol Kalurahan Kalirejo, Hokap, Kulonprogo Satu warga bernama Marsinem, 70 tahun, tewas akibat rumahnya tertimpa tebing setinggi 15 meter Korban telah dievakuasi dan jenaz yang langsung dipulasara Kami menerima laporan di salah satu petuguan di Pelampang 2 itu pun sudah ada 8 rumah yang roboh Dan tadi juga ada dari warga Sangon juga ada yang roboh Dan tadi malam juga relawan kami yang ada di Sangon 2 juga mengevakuasi terjebak kaitannya dengan longsoran Sehingga ini banyak korban kaitannya dengan balita dan lain sebagainya yang terjebak dalam longsoran Tapi Alhamdulillah bisa terselamatkan dengan baik dan semuanya sudah dievakuasi di tempat yang aman Selain mengakibatkan tanah longsor, hujan deras juga mengakibatkan banjir dan merendam rumah di sejumlah lokasi di tiga Kapanawon Kapanawon, Kokap, Tamon, dan Wates Sementara tanah longsor terjadi di 26 titik di Kapanawon, Kokap Dari Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan Hujan deras disertai angin kencang juga melanda ke Bupaten Simalungun, Sumatera Utara Akibatnya belasan rumah warga rusak parah akibat diterjang angin dan tertimpa pohon tumbang Sebuah rumah di Desa Kadatuan Malungun, Sumatera Utara porak poranda setelah diguyur hujan deras yang disertai angin kencang Atap seng berterbangan sementara tembok rumah runtuh akibat ditimpa pohon tumbang Menurut warga saat hujan turun tiba-tiba angin kencang dengan cepat melanda rumah warga Tidak ada korban jiwa namun sejumlah warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, AINews melaporkan Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Yogyakarta Mengakibatkan empat pohon beringin raksasa di sekitar alun-alun tumbang Akibatnya akses jalan sempat tertutup dan merusak jaringan listrik Cuaca buruk menerjang kota Yogyakarta Akibat hujan deras disertai angin kencang Empat pohon beringin raksasa di kampung kauman atau di alun-alun utara keraton Yogyakarta Tumbang menutup jalan Petugas pun bahu-membahu membersihkan meruntuhan pohon dari jalanan Selama proses pembersihan, petugas pun menutup akses jalan Meski tidak ada korban jiwa akibat pohon tumbang Jaringan listrik terputus akibat tertimpa pohon Petugas gabungan dan relawan BPPD memastikan Proses pembersihan dilakukan selesai hingga malam hari Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan Sebuah rumah di desa Kadatuan Kecamatan Garawangi Kuningan, Jawa Barat Rusak, tersambar, petir saat hujan deras Akibatnya satu orang terluka dan dibawa ke rumah sakit Beginilah kondisi rumah milik salah satu warga bernama Suparman Di desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat Yang rusak setelah tersambar petir kamis malam Bagian atap rumah, jendela dan perabotan rumah hancur Kejadian bermula ketika hujan deras disertai petir di wilayah tersebut Tiba-tiba saja petir dengan kencang menghantam rumah warga Hingga rusak parah di bagian belakang Akibat kejadian ini, pemilik rumah terpaksa harus dibawa ke rumah sakit Karena mengalami luka di bagian tangan dan wajah Di dapur, makan Makan, saya ambil sayur Langsung beledak, langsung gubrak saya Ada petir gitu? Ada, iya Ini penuh kaca, tembak kaca Berarti tidak kena petir, kena serpihan saja ya Pak? Iya Sementara itu petugas BPPD yang datang ke lokasi kejadian Langsung melakukan pendataan Dan memberikan bantuan logistik serta uang untuk memperbaiki rumah yang rusak Karena situasi memang dalam keadaan cuaca buruk Alhamdulillah koordinasi dengan pihak desa Langsung melakukan mitigasi Sebagai bentuk bantuan awal Pihak desa Menindaklanjuti Kemudian Mengakupakuasi korban Petugas BPPD Kuningan menghimbau Kepada warga untuk selalu waspada Dengan cuaca ekstrim di musim penghujan Agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Mifta Hudin, Hanyus, melaporkan Sembilan rumah di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Hangus terbakar Diduga kebakaran akibat core slapping listrik Sembilan rumah di permukiman padat penduduk Jalan Jembatan Besi 8 Tambora, Jakarta Barat Ludes terbakar Hembusan angin yang kencang Serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar Membuat api dengan cepat merambat Hingga menghanguskan bangunan Petugas penanggulangan kebakaran Dan penyelamatan Sudin, Jakarta Barat Yang tiba di lokasi Sempat kesulitan untuk menjangkau titik api Karena akses jalan yang sempit Selain itu, petugas juga sempat terkendala Dengan listrik yang masih menyala di area rumah warga lainnya Hingga timbul terjadinya perambatan Penjala-penjala rempun sudah kita bisa usahakan Namun harus dikendala yaitu listrik Listrik masih mengalami strum Jadi kita mana-mana agak terkambat Api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam diterjutkan ke lokasi Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran Namun dugaan awal api bermula dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AY News melaporkan Pemirsa pemerintah menetapkan satu Ramadan jatuh pada hari Minggu 3 April 2022 Keputusan itu didasarkan hasil sidang isbat kementerian agama bersama sejumlah ormas Islam dan ahli astronomi Setelah mendapat masukan dari petugas yang memantau hilal di lebih dari 100 titik di 34 provinsi Dan berikut keputusan pemerintah terkait penetapan bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Menteri Agama di Jakarta Dari 201 titik ini, kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal Sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian Dengan dual tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia Sudah di atas wuk-ufuk akan tetapi belum memenuhi kriteria Mabim sebaru Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat Serta laporan Rukyatul Hilal secara mufakat Bahwa satu Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masai Mama di Kabupaten Pandeglang, Banten berdesakan menyerbu operasi pasar murah minyak goreng jelang Ramadan Informasinya sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!